Indonesia menempati peringkat dua klasemen grup AK Sepak Bola Putra Sea Games 2023. Sementara itu di grup B, Thailand mengungguli sang juara bertahan Vietnam. Cabang olahraga, cabor, Sepak Bola Putra Sea Games 2023 Kamboja telah memainkan laga-laga babak penyisihan grup sejak Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Dari laga-laga grup A, timnas U22 Indonesia besutan Indra Shafri memulai perjuangan di Sea Games 2023 dengan hasil bagus. Melawan Filipina pada pertandingan pembuka grup A, Marcelino Ferdinand DKK sukses meraih kemenangan 3-0. Hasil tersebut sempat membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A. Akan tetapi, Garuda muda lantas digeser tuan rumah Kamboja yang melibas Timor-Leste dengan skor telak. Kamboja berhasil merebut posisi puncak klasemen grup A dari Indonesia berkat kemenangan 4 gol tanpa balas atas Timor-Leste. Sementara itu di grup B, Thailand menguasai posisi puncak usai menaklukkan Singapura 3-1 pada matchday pertama. Pada pertandingan lainnya, sang juara bertahan Vietnam mampu menundukkan Laos dengan skor 2-0. Thailand kini bertengger di puncak klasemen sepak bola Sea Games 2023 grup B, dibayangi Vietnam yang menempati peringkat 2. Adapun Indonesia baru akan kembali berlaga pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023, mendatang melawan Myanmar. Terima kasih. 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 Terima kasih.